Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel Ariana Rez nah di video kali ini aku membuat resep rainbow cake kukus yang enak cuma dengan takaran sendok dan no mixer ini itu lembut banget nah seperti ini hasilnya ini enak banget ya lembut Nah untuk kalian yang penasaran ikutin terus ya videoku sampai selesai Oke disini aku udah siapkan wadah lalu masukkan tiga butir telur 10 sendok makan gula pasir dan SP setengah sendok teh lalu ini diaduk-aduk sampai mengembang berjejak dan berwarna putih ya aduk-aduk terus nah ini sudah mengembang tapi belum sempurna ya tetap diaduk-aduk nah ini adonannya sudah selesai aku aduk-aduk ya udah putih seperti ini Oke kemudian kita tinggal aduk menggunakan spatula lalu tambahkan 10 sendok makan tepung terigu sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata cukup dengan spatula ya mengaduknya oke ini sudah tercampur merata selanjutnya aku masukkan 5 sendok makan kental manis kemudian aku masukkan juga santan kelapa satu saset yang 65 mili masukkan semua ya kemudian aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata nah ini sudah tercampur merata yang terakhir aku masukkan 10 sendok makan minyak sayur lalu aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata supaya nanti hasilnya bagus oke ini sudah tercampur merata seperti ini ya nah kemudian aku siapkan wadah aku menggunakan 5 wadah disini aku akan bagi adonannya menjadi 5 nah setelah terbagi 5 yang pertama aku masukkan warna ungu ke dalam adonan yang pertama lalu aduk-aduk sampai warnanya tercampur merata yang kedua aku menggunakan warna biru yang ketiga aku menggunakan warna orange yang keempat aku menggunakan warna merah rose selamat menikmati untuk yang kelima aku akan padukan warna orange dengan warna biru karena aku tidak mempunyai warna hijau jadi aku campur warna orange dengan biru nah hasilnya seperti ini ya jadi hijau tua kalau kalian kepengen hijau muda kalian harus campur dengan warna kuning ya nah disini aku udah siapkan loyang segi panjang yang sudah aku olesi dengan margarin dan tepung terigu kemudian masukkan adonan yang pertama aku mau masukkan warna ungu jangan lupa diratakan pinggirannya atau sudut-sudutnya kemudian hentak-hentakan supaya tidak ada udara yang terperangkap ya Nah ini aku udah siapkan kukusan yang sudah aku panaskan terlebih dahulu kemudian masukkan adonan yang pertama dan masa selama 8 menit setelah 8 menit ini aku buka kemudian masukkan adonan yang kedua aku menggunakan warna hijau ratakan pinggirannya terlebih dahulu ya Oke kemudian ini ditutup dan masak lagi sampai 8 menit setelah 8 menit kemudian aku masukkan lagi adonan yang ketiga aku menggunakan warna orange jangan lupa juga diratakan pinggirannya dulu nah setelah ini tutup lagi dan masak sampai 8 menit lagi nah yang keempat aku masukkan warna pink dan sepertinya ini loyangnya tidak muat untuk adonan yang kelima nanti untuk adonan yang kelima aku kukus sendiri lalu nanti aku lapiskan diatasnya adonan warna pink ini ya menggunakan krim untuk kalian aku sarankan memakai loyang yang lebih besar dari punyaku ya supaya adonannya muat nah ini sudah selesai lalu aku masak sampai 30 menit nah setelah 30 menit ini udah matang ya aku lakukan tes tusuk tidak ada yang menempel Oke selanjutnya aku akan mengukus yang warna biru ya nah ini adonan yang kelima warna biru kita kukus selama 10 menit Oke ini sudah matang lalu aku angkat dan aku lapiskan ke adonan yang pertama menggunakan krim dan Tara ini dia hasilnya Rainbow cake kukus yang enak lembut dengan takaran sendok no mixer anti gagal dan anti seret ya pokoknya lembut banget nggak bakalan bikin kalian seret nah untuk kalian jangan lupa yang suka dengan video aku like comment share dan subscribe juga ya jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih nah ini akan aku coba potong ya lembut banget dari potongannya aja udah kerasa ini itu lembut dan enak banget kalian wajib coba ya resep aku yang satu ini di rumah nah seperti ini ini itu bener-bener enak enak lembut kalian enggak bakalan nyesel pokoknya enggak bakalan gagal kalau kalian ikutin langkah-langkahnya ya nih pokoknya enak banget mantap Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi yo parokatuh